Kembali di Nusantara Petang Pemirsa Gelombang, protes anti-pemerintah Kolombia memasuki Minggu ke-4, Rabu 19 Mei 2021 ketika Serikat Pekerja, Kelompok Mahasiswa dan lainnya melakukan pawai untuk menuntut perubahan sosial di tengah pembicaraan yang terputus-putus antara pemerintah dan penyelenggara pemogokan. Protes ditadai dengan kekerasan baik oleh polisi maupun warga sipil. Presiden Kolombia Ivan Duque awal pekan ini memerintahkan pembersihan blokade jalan di seluruh negeri yang menyebabkan kekurangan makanan dan bensin. Demonstrasi yang semula diserukan pada akhir April menentang rencana pajak yang sekarang dibatalkan telah meluas hingga mencakup tuntutan seperti penghasilan dasar di akhirnya kekerasan polisi dan peluang bagi kaum muda. Reformasi kesehatan yang juga ditentang oleh banyak pengunjuk rasa yang mereka kritik karena terlalu kabur untuk membuat perubahan nyata pada sistem perawatan kesehatan Kolombia yang rapuh dibatalkan oleh Komite Kongres Gabungan pada hari Rabu. Ratusan orang berkumpul di Boliviar Plaza Bogota saat makan siang pada hari Rabu. Beberapa memegang sepanduk dan meneriakan slogan-slogan. Sebuah komite pemogokan nasional yang dibentuk oleh serikat-serikat besar, kelompok mahasiswa, dan lainnya telah mengadakan beberapa diskusi dengan perwakilan pemerintah tentang tuntutan pengunjuk rasa, tetapi kedua belah pihak belum mengadakan pembicaraan formal. Penyelenggara telah berjanji protes akan terus berlanjut untuk sementara waktu. Kejatuhan ekonomi akibat pandemi virus corona telah mengurangi peningkatan anti-kemiskinan baru-baru ini di Kolombia, menyebabkan pengangguran melonjak, penutupan bisnis, dan memaksa pemerintah untuk meningkatkan beban utangnya. Demonstrasi dan blokade menghabiskan biaya sekitar 132 juta dolar per hari. Analis memperkirakan protes akan memperlambat pemulihan Kolombia dari rekor kontraksi ekonomi 6,8 persen tahun lalu. Dari Bogota, Kolombia, kontributor Nusantara TV melaporkan.